Keberangkatan calon jemaah umroh perdana dari Indonesia yang seharusnya dimulai pada 23 Desember nanti, akhirnya diputuskan untuk ditunda. Langkah ini diambil akibat munculnya virus corona varian Omikron. Kementerian Agama Indonesia meminta maaf karena harus mengambil langkah pahit ini. Kelman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama mengungkapkan langkah penundaan hingga 2022 ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi jemaah Indonesia dari paparan varian Omikron. Sebelumnya, Arab Saudi telah memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk memberangkatkan jemaah umroh per 1 Desember 2021. Pencabutan tersebut diringi dengan kebijakan jemaah umroh Indonesia yang tak perlu lagi transit ke negara ketiga.